Kitab Ayub Kitab Ayub, penulis tidak diketahui. Tanggal penulisan atau tanggal kejadian banyak menjadi perdebatan. Dipandang banyak ahli sebagai salah satu kitab terdua dalam Alkitab. Bahkan dalam beberapa kesempatan disejajarkan sejaman dengan hidup Abraham. Namun tiada data yang pasti tentang hal tersebut. Dalam bagian ini Allah mempresentasikan karakter Ayub. Pertama, Ayub dan harta kekayaannya. Penulis kitab ini memperkenalkan topo utama kitab ini sebagai seorang yang berasal dari kota Us. Dan ia bernama Ayub. Letaknya persis, letak persisnya kota Us tidak dapat diketahui juga dengan jelas. Ayub dan anak-anaknya. Sebagai orang saling yang takut akan Tuhan, Ayub menjaga anak-anaknya dari kesalahan dengan cara datang dengan persembahan korban. Ada dialog di sorga antara Allah dan Iblis diawali oleh Allah dengan penguji Ayub. Dan mengatakan kepada Iblis bahwa tidak ada manusia yang seperti dia di muka bumi ini. Bagi Allah, Ayub adalah seorang manusia yang begitu setia dan hidup menyukakan hati Allah. Iblis meresponi pernyataan Allah dengan mempertanyakan integritas karakter Ayub. Namun sebaliknya Allah membanggakan dan mempresentasikan karakter Ayub. Ayub diizinkan Allah menanggung beban yang berat karena Allah tahu ia sanggup menanggung beban tersebut. Bagian yang pertama, Ayub kehilangan harta kekayaannya. Dalam kitab ini dipertegas peristiwa kehilangan Ayub yang mengisahkan bahwa peristiwa tersebut terjadi semua dalam satu hari. Hanya dalam satu hari saja, Iblis menghancurkan semua yang dimiliki oleh Ayub. Kisah ini secara dramatis dengan menggunakan kalimat sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata berulang-ulang. Sehingga narasi ini menggambarkan suatu malam petaka yang bertubi-tubi. Yang satu belum selesai, yang lain sudah datang membawa berita petaka yang lain. Ditambah lagi setiap orang datang dan mengatakan bahwa mereka lah satu-satunya yang selamat. Jadi semua apa yang Ayub miliki sudah hilang lenyap. Harta benda yang banyak ludes, anak-anak sudah tidak ada lagi. Budak-budak yang banyak juga lenyap. Ayub tidak berbuat dosa. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menduduk Allah. Berbuat yang kurang patut. Bahkan ia memuji Allahnya dalam kedukaan dan dalam ketidakmengertiannya. Dialog di surga bagian yang kedua. Iblis kembali menantang Allah bahwa Ayub akan mengutuk Allah jika daging dan pulangnya di jamah. Belum lagi selesai duka Ayub menghadapi kehilangan ini, Iblis telah datang dengan malam petaka selanjutnya. Ayub ditulahi oleh Iblis dengan barah yang rusuk dari telapak kekinya sampai ke batu kepalanya. Hal kita menceritakan, Ayub punya tiga orang teman. Teman-temannya datang untuk menghibur Ayub. Namun pada akhirnya mereka malah membuat badan Ayub menjadi lebih buruk. Kesimpulan pendapat teman-teman Ayub. Elifaz Bil dan Jafar berpendapat bahwa semua yang terjadi pada Ayub adalah pembalasan. Ayub akan mendapatkan apa yang pantas. Anda dapatkan. Elifaz Bil dan Jafar berpendapat bahwa semua yang terjadi pada Ayub adalah pembalasan. Respon terhadap penderitaan. Penderitaan terjadi terkadang kita tidak melakukan kesalahan. Kita bergumul dengan penderitaan sampai Allah menurut kita untuk tetap tenang dan sadar bahwa rencana Allah tidak dapat dipahami. Respon yang tepat adalah dengan tunduk kepada Allah. Bagian yang tiga, Ayub tunduk kepada Allah karena kedaulatannya. Kemudian dia berdoa untuk sahabat-sahabatnya dan harta benda. Anak-anak dan kesehatannya dipulihkan sehingga jelaslah berkat Tuhan bagi mereka yang mengikuti rencananya. Kontras antara Ayub 1 dan Ayub 42. Gambaran, maka dari itu benarlah digatakan bahwa Ayub diberkati dua kali dipat ganda. Jangan memaksa Tuhan memberitahu hal-hal yang tidak ingin dia katakan. Karena, kalau kita pahami sendiri bahwa dalam ketidakmengertiannya Rab Khalid dalam berapa puluh pasal dalam kitab Ayub, Allah sendiri langsung berbicara kepada Ayub. Bergumul memberitahukan hal-hal yang ajaib. Tuhan memberitahukan banyak hal. Sehingga pada akhirnya, pada pasal 42, Ayub berkata, Sekarang aku tahu, bahwa dialah Tuhan yang benar. Demikian renungan singkat pelajaran singkat kitab Ayub. Terima kasih. Terima kasih.